ya mungkin dari situ mungkin ada apa nama kaporin atau apa gitu kan buat penjerminya air gitu pak dia gak tau kalau buat kolam apa buat ikan gitu misalnya kasarnya itu misalnya bahasanya ya papa harus ganti ikan saya segini gini gini waduh dari mana kan gitu pak hai sahabat jam vlog kembali lagi sama gue Anthony Saputra nah hari ini aku bersama Lady kita ingin melanjutkan tragedi yang terjadi semalam ya itu sama tragedi tuh Koko udah pulang di sekitar jam berapa jam 4 jam 5 jam 5 jam 5 itu masih lanjut masih lanjut dari itu jam gue belum tidur karena gue ngontrol ngecek gitu kan iya Koki udah besok ikan-ikannya ngabung disana ya tadi gue nanya Andra lu jam 3 sore baru tidur jam 8 jam 9 gue ditelepon dari pihak Taratak bahwa ya mereka melakukan permohonan maaf kemudian tapi tidak bisa melakukan penggantian dari pihak perusahaan tidak ada kontek gua tapi diwakilkan oleh pihak operator maupun manajer operator dalam arti? operator yang biasa gue pesen dan kalau menuntut si operator untuk ganti rugi gue kan juga kasian juga kasian lah dia orang kerja juga ya karena dulu gue juga pernah jadi orang kerja dengan gaji gak seberapa dengan resiko yang cukup besar iya wah bingung lah kasian kasian dan gue udah anggap ini tidak terjadi tapi ini baru terjadi sama gue satu kali iya kalau di komen-komen ada yang ngomong gue pernah kejadian apa segala macem itu perlu di cross check iya aku sebut penyedia airnya sekarang ini karena selama ini aku pakai bagus iya gak ada masalah baru kali ini dapat human error selama ini saya pakai juga untuk kolam-kolam saya sering telepon ke dia aman aman nah makanya aman-aman aja gitu cuman lagi ketemu nasib-nasib orang baik ya iya nah jadinya dapatnya begitu iya pembelajaran untuk kita ketika memang kita bukannya berarti jangan pesen lah jangan segitu-gitu iya iya enggak jadi lebih mempertegas bahwa memang ini buat air loh iya begitu mau turunnya tetap kita punya SOP bahwa harus ngecek loh iya segala macem gitu-gitunya lah ya iya nah karena human error itu memang pasti ada gitu iya pasti ada iya ya nanti di nanti percakapan aku dengan manajernya aku masukkan di akhir video di belakang ada percakapan aku dengan manajer iya jadi memang yang rugi ya pasti rugi iya yang jadi korban pasti jadi korban itu ya disesalkan juga tetapi ada beberapa ikan-ikanku yang sedang aku pesan itu belum sampai karena aku mempersiapkan aquarium di dalam kan itu kan ikannya agak lumayan iya bakt aquarium itu iya agak lumayan tuh kalau itu yang udah sampai dan itu tembak full air itu wah karena aku bilang kenapa ditembak air itu langsung wah nah yuk kita spill di dalam sedikit dan nanti apa yang mau kita buat di tempatku iya hasil dari pembelajaran ini hasil dari kejadian ini untuk membuatku semakin bisa lebih baik lah iya mempertameng diri ya iya mempersiapkan segala sesuatunya ke depannya jauh lagi gitu buat temen-temen juga mesti jelas iya kalau pesen dia mesti tanya beneran beneran iya ini untuk kolam gitu loh kalau memang untuk bener-bener untuk ikan selama ini oke iya cuman karena kesalahan satu dan lain hal aja iya nah ini udah aku ganti temen-temen airnya ini aku udah ganti airnya tapi tau sampe dua kali ganti aku karena baunya nempel banget di ini sama di sini iya pasti baunya nempel banget iya itu nah kemarin ada temen-temen komen gini ikanku masukin kolam renang aja aman hahaha jadi gini temen-temen aku coba menginfokan bahwa air kolam renang itu baik untuk renang iya bukan baik untuk ikan iya apalagi kalau temen-temen coba cek di google atau apapun dampak mengkonsumsi tidak sengaja mengkonsumsi air ke aporin secara berlebihan iya nah sesak nafas batuk iya habis itu ruam pada kulit iya habis itu muntah mual kayak gitulah kurang lebih temen-temen gimana terjadi terhadap ikan nah kemarin disitu kok disini aku dari sini itu pas waktu disini lah Vita tuh semua aku taruh disini kan iya Vita tuh semua yang disini aku berdiri disini kok baunya masih kecium banget wah baunya clean iya gak tau apa kandungan yang di dalam pasti yang sudah pasti sudah ada tadi aku konfrontir dengan manajer dan juga operatornya bahwa itu air ada kaporid kemudian pemutih pemutih juga sebenernya macam-macem sih kayak baunya itu kan bahan utamanya sodium hypochlorid dia pemutih H2O2 juga pemutih dan itu memang udah biasa dipakai di untuk water treatment nah ya kita gak tau yang dimasukin apalah oh gede gak tau juga intinya yang paling aman adalah aku semua ganti air ini ulang lagi habis itu gak tau ini gimana kok ini mau sendiri kocek-kocek kah atau diapain filternya kalau untuk filter sendiri ya cycling kurang lah pasti bakterinya habis semua ini lu bakal ambil dari tempat lain kan yang bakterinya udah ada kan ya sekarang udah habislah udah restart lagi restart lagi ulang lagi dari awal oh jadi itu bakal kristap ya kalau kena pasti kristap pemutih itu kan sifatnya disinfektan klorin juga dengan dosis tertentu sifatnya disinfektan gitu loh jadi pasti kristap mendingan ya memang di cycling ulang lagi lah mungkin itu udah 2 beberapa hari lah ya tapi kalau kaporid sih sebenernya lebih cepat kalau kaporid tok oh itu takutnya ada yang lain ini udah gak ada baunya gak ada sekarang kalau air kaporid diindepin aja semalam juga udah gak ada bau itu kedepannya aku berpikir mau mempersiapkan fasilitas air baku di tempatku sendiri karena kan ini sudah terlalu banyak juga iya dari kemarin kenapa gak dilakukan udah terjadi hal seperti ini baru dilakukan gitu kan ya sama ini kan maunya simple kan sudah ada penyedia instan harganya ya relatif terjangkau gak mahal istilahnya habis itu kualitasnya baik bagus iya kan ya jadi kurang lebih begitu cuman sebelum kita spill apa yang mau kita bangun di depan nantinya nah kok kok kan selaku maintenance-maintenance gitulah ketika air terjadi seperti kemarin langkah awal apa yang harus dilakukan supaya penanganan isi ikan tidak terlambat tindah air baru yang lebih bagus gak mungkin cuma sekarang lu mau water sense maksudnya dripping terus kalau cuma dripping kelamaan harus tapi kalau dia punya fasilitas sirkulasi cepat itu lebih bagus tapi kalau air lu disini kan gak ada malem-malem air lu udah kecil ya kan di bak penampungan semuanya udah air yang sama kecil semua ya udah air yang sama kan karena di penampungan kemarin pakai air gunung itu juga kan lu isi semua kan di penampungan torrent lu kemarin aku udah isi ya udah isi semua kan dan air semua air yang sama semua air yang bagus itu mau gak mau yang kemarin paling sedikit diisi water sense aja masuk ke situ ganti air ada tergelitik lagi sama temen-temen yang berbicara seberapa menolong media-media ini kalau ketika kita punya apa air kita keracunan terhadap sesuatu kalau water sense cuma 30% 20% itu mungkin membantu tapi kalau udah dari udah terlalu banyak dia membantu tapi gak bisa cepet tapi kalau buru ikannya mati duluan ikannya gak kuat duluan contohnya kayak karbonaktif dia nyerep cat besi apa segala memang keserep bener tapi dia perlu muter terus agak lama perlu proses kayak karbonaktif gitu-gitu ya main rugby main rugby dia memang menyerep beberapa jenis kimia tapi gak bisa langsung begitu nempel langsung keserep gak bisa dia perlu proses terus dia ada flow nya dulu nah takutnya ikannya gak kuat duluan mau air baku yang penting sekarang itu kita harus disiapkan lagi air baku iya iya kan air baku karena memang disini air bakunya luar biasa lumayan nah kita bicara yang di depan situ nah temen-temen jadi aku diskusi sama ku freddy bahwa tadinya kan kita mau ada bangun project lain disana nah sementara kita hold atau ah bukan hold lah dibatalkan dulu dibatalkan dulu karena ada salah satu yang lebih urgent sih sifatnya iya harus menopang kelangsungan hidup yang ada disini dari 100% ini 70% isinya akuarium loh iya jadi air baku ini sangat penting disini air baku yang memang memiliki standar kelayakan untuk pemeliharaan ikan iya nah disana itu aku akan buat sebuah apa dibilangnya sih kalau penyulingan air bukan penyulingan sih lebih ke arah untuk pengolahan pengolahan air pengolahan ya pengolahan air baku betul yang aku olah disana dengan segala macam sistem-sistem dan juga penyaringan-penyaringan sesuai dan habis uji led dari air baku yang disini iya nah jadi aku mau mengajak ke temen-temen yang lebih mengerti iya lebih profesional tentang penyulingan air ya ee.. pengolahan ya kalau penyulingan penyulingan bener-bener kita bikin air itu kan jadi murni dari kali jadi dari got bukan air itu jadi murni TDS-nya bener-bener mungkin di bawah 10 lah oh itu tapi kalau kita kan enggak perlu sampai ke situ kan TDS makin kecil kan kita minimal butuh 50-100 TDS ya sampai 120-150 masih oke sih disini oke nah jadi berarti apa tadi? pengolahan aja gitu nah kalau temen-temen ada yang berpraktisi iya dalam dunia pengolahan air baku iya aku mengajak temen-temen boleh DM Instagramku untuk bisa berkolaborasi dengan cofreddy iya gak hanya disini sih sebenarnya kalau sama cofreddy cofreddy tuh banyak banget projectnya di luar mungkin dia bisa ganting dan ini penting sekali gitu loh karena memang invest di awal memang agak gede tapi berikutnya bener-bener murah apa maintenance-nya gampang cost-nya juga kecil jadi sebelah sana semua akan full jadi mesin-mesin gitu semua kayak penyaringan gitu toren-toren dibuat lebih estetik ya jangan kelihatan kayak ujungnya kumuh kali bisa nanti tinggal tari pipa di atas plafon kan bisa iya yang lebih rapi ya iya walaupun disini bukan tempat tinggal cuma buat peliara tapi ini harus rapi iya saya skema udah ada skema udah ada mungkin nanti aku gambarin lusa mungkin gue wajuin ke ko Antoni skemanya nah mungkin nanti kalau temen-temen yang kasih masukan juga lebih bagus lebih bagus itu jadi sementara itu temen-temen pembelajaran yang kita dapat dan action yang kita lakukan untuk berikutnya mesti harus lebih berhati-hati aja ya pastikan setiap kali kalau temen-temen masih mau pesen masih mau pesen tentu harus tanyakan ini bener-bener buat ikan ya? iya buat ikan buat air isi ulang buat kolam renang beda semua iya dan tempat ngambilnya beda? tempat ngambilnya beda jadi gitu temen-temen jadi dipastikan disitu jadi kalau misalkan tidak ada pertanggung jawaban dari sini aku pun sudah legowo iya karena dengan marah-marah dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik lebih banyak mudah rotnya daripada manfaatnya ikannya juga gak bussin bisa hidup lagi iya iya dong paling tidak aku disadarkan dan aku dituntut pertanggung jawaban lebih untuk ikan-ikanku iya bukan aku menuntut pertanggung jawaban lebih terhadap penyedia iya tapi aku sendiri yang berasa wah ini tanggung jawab gue iya bagian dari pertanggung jawaban gue adalah dengan kejadian kemarin bagian dari bentuk perbaikan dan komitmen ke depannya dalam melakukan pemeliharaan ini aku buat sistem disana iya jadi kita sudah tidak ada dulu buat tank-tank-tank lagi disana iya buat kolam apapun megatank apapun segala macam kita betul-betul fokus dulu terhadap pengolahan air batu dan nanti kita coba menghitung berapa penggunaan air per hari disini iya apa lagi yang mau ditambahkan bro? emm enggak sih aku pikir sih cukup ya jadi yang intinya kita jaga-jaga aja lah lebih bagus eee jaga-jaga gitu lah jaga-jaga sama siapa? ya maksudnya ya maksudnya itu hahaha ini bro Freddy berasa setiap orang tahu maksudnya selalu kalo ditanya maksudnya itu orang udah paling paham lah sama lu berarti ya hahaha nah jadi gitu temen-temen nah aku mau selipin obrolan singkat tadi pagi tapi belum tidur udah ditelepon kok sebenarnya udah mau gak mau sih gue bilang udahlah gitu ya kan responnya oke tapi responnya oke sih yang jam 3 datang jam 2 datang cepat loh ya responnya oke cepat gitu loh cuma mungkin eee dari sistem perusahaan dia gak support untuk sampai mengganti jadi rugian gitu segala macem iya kita jaga masing-masing lah ya iya di setiap rumah sudah ada keamanan tapi kita juga harus kunci dan gembok rumah kita masing-masing betul itu bagian proteksi sendiri pribadi iya tapi kalo secara general ada proteksi keamanan tapi di dalam di dalam wilayah private kita kan kita juga harus ada antisipasi secara pribadi iya antisipasi diri tetap penting walaupun sudah ada jaminan keamanan jaminan keselamatan itu tetap ada jadi kita mau lihat dulu pembicaraan dengan eee manager dari penyalur penyedia air terkata iya jadi pagi dia hubungi aku aku gak akan angkat aku hubungi balik ini dia itu gimana eee itu kan ada beberapa sumber air pak iya kebetulan yang sumber air waktu itu pas mengirim ke buat pak itu kan sumber air yang dikelola oleh orang PDAM gitu lho pak jadi itu sumber airnya itu sumber air umum gitu jadi umum itu kan mobil tank gimana pun juga bebas ngisi di sana kan gitu oke tapi itu dikelola oleh orang PDAM ya mungkin dari situ mungkin ada apa nama kapolin atau apa gitu kan buat penjernihnya air gitu pak iya soalnya ini kan saya saya sih belum eee bawa uji lab kandungan airnya cuman eee secara sepintas dari baunya itu tercium menyengat banget eee kayak bau baiklin keporit gitu ya kayak keporit itu keporit gitu pak keporit atau baiklin lah kayak kolam renang lah eee eee iya iya gitu pak jadi kalau sumbernya itu benar-benar dari sumber air eee dari gunung salak gitu pak tapi kan itu udah dikelola oleh orang PDAM pak jadi dibikin pengisian umum gitu loh jadi tank gimana pun juga bebasnya sih tapi sebenarnya sih kalau biasanya kan bukan sumber itu yang kita kirim buat apa buat apa namanya itu buat ikan itu kalau ikan itu kan biasanya kalau pakai keporit gitu kan dia bisa iya kayak matilah apalah gitu kan itu ada pengandung zat-zat seperti itu jadi ini bagaimana ya pak padahal kan ini udah lumayan lama aku langganan di sumber air gunung ini cuman iya hari ini terjadi seperti ini bagaimana ya kalau dianggapan dari pak bapak ini iya kalau sebenarnya sih gini pak ini memang ada kesalahan kemarin itu ya mungkin dikirain apa nama-nama namanya itu dari bagian pengiriman kan dia gak tahu kalau buat kolam apa buat ikan gitu loh dikirain dia buat apa namanya itu depot depot gitu loh pak karena ada orang baru juga yang disini administrasinya jadi ya terlebih dulu saya mohon maaf lah gitu kan dengan kesalahan ini tapi sebenarnya sih kalau buat berikutnya itu kita pakai sumber yang sebenarnya sumber air gitu loh dari dari matahari langsung iya cuman pertanggung jawaban atas ikan yang jadi kerugiannya gimana ini ya pak itu juga saya bingung juga ya pak bagusnya gimana pak iya sebenarnya apa namanya itu sebenarnya sih kita gini lah pak kita kan bukan faktor kesengajaan gitu loh kan gitu karena ada kandungan seperti itu kita mungkin cari apa namanya itu jalan terbaik aja lah pak iya kan gitu pak betul betul aku juga kalau misalkannya istilah kasarnya itu misalnya bahasanya ya bapak harus ganti ikan saya segini gini gini iwaduh udwi dari mana kan gitu pak ya cuman kan emm aku sih tidak mau kejadian ini terjadi gitu kan iya iya dan juga ya kalau mau diganti pun diganti beda dengan ikan yang sudah saya rawat itu kan yang pertama ya iya iya nah jadi memang bukan tujuannya untuk ganti rugi atau ganti untung dan segala macem cuman iya 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 betul kalau ini kala pengalaman kita saya lah pak ya mungkin recommend control lah itu kan gitu pak ya iya jadi ya ini apa namanya itu ya pengalaman dari teratas pertama kali lah kejadian seperti ini gitu pak iya karena saya sudah cukup lama dan kawan-kawan saya baik yang di kontes maupun yang di beberapa peternaikan gak pernah terjadi seperti ini begitu kemarin aku ada bicara soal ini, mereka pun langsung kaget kok bisa terjadi seperti itu kan ini fatal sekali intinya saya tidak mau cari keuntungan dari kejadian ini ya saya kalau udah bicara seperti itu saya juga bingung Pak harus gimana ya karena apa namanya itu kalau kita sih yang terbaik aja lah gimana Pak kalau kita kan ini kan lihat hal kita pertama juga ya Pak pertama kali ya saya mohon maaf juga lah dari pihak rata gitu Pak mohon maaf ya kejadian ini gitu lah ya kan cuman kan supaya sama-sama enak juga saya minta bagaimana pertanggung jawaban dari pihak Bapak jadi itu ya Bapak coba diskusikan dulu aja bagaimana pertanggung jawabannya kemudian baiknya seperti apa karena kan gak mungkin Bapak langsung putuskan sekarang juga kan pastikan ada pimpinan apa lagi atau di atas Bapak lagi yang bisa handle soal ini Pak iya ya gini Pak apa namanya solusinya itu kalau menurut Bapak gimana Pak kata juga saya juga bingung ini buat apa namanya itu untuk bicarakan ke atas juga gitu loh karena ini kan apa namanya itu ya dari kandungan air yang dari kandungan air itu aja ada keporitnya itu aja makanya itu juga seperti itu ya mungkin solusi dari Bapak seperti apa ya mungkin nanti kita bicarakan pak karena saya juga bingung ini kalau masalah masalah ikan yang mati ini Pak intinya saya sih gak mau nilakan pihak Bapak operator ataupun apapun karena memang saya paham Bapak pun kerja kan jadi saya pun coba memahamin posisi Bapak cuman dari perusahaan seperti apa kompensasinya kalau saya sih kalau untuk mengganti dengan ukuran yang sama saya rasa itu mustahil Pak harganya udah lumayan lumayan tinggi jadi lebih kurang lebih kurangnya saya pasti lihat etikat baik dari perusahaan sih Pak saya gak mungkin menuntut semuanya 100% namanya musibah gak ada yang mau tentu pasti dari pihak saya pun lebih kurang lebih kurangnya kalau ada kurangnya dari penggantiannya pun saya pasti akan coba bisa menerima paling gak saya mau lihat etikat dan tanggung jawabnya dulu sih Pak ya coba nanti kita bisa lakukan dulu Pak ya boleh 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 nanti saya tunggu kabar baiknya ya Pak ya iya ya Pak yuk terima kasih ya Pak nah sahabat jenflok jadi kayak begitu komunikasiku dengan beliau ya menuntut terlalu lebih juga gak baik lah gak baik lah ini human error human error ya kasian lah ya kita juga pernah kerja kita juga pernah jadi pekerja dan ya kan aku juga bukan dari orang mampu dulu juga kita gaji kecil kalau tiba-tiba minta pertanggung jawaban lebih dari itu dari penghasilan yang kita punya waduh kalau ngabutan perasaan itu saya pernah rasakan soalnya kan manusia tak luput dari kesalahan tapi bagaimanapun supaya kesalahan ini tidak kemana-mana kita sebagai pengguna kita juga harus antisipasi yang lebih baik habis itu kita sebagai penyedia pun harus belajar introveksi membentuk sistem yang lebih baik jadi sama-sama kita kedepannya untuk lebih baik karena penyedia dan pengguna ini satu hubungan perat menurutku yang tidak bisa dipisahkan gitu kan betul kalau cuma punya satu megatank mau bangun sistem yang aku mau bangun itu kayaknya gak work lebih work menggunakan air yang seperti ini tapi kalau saya tank-tank gede juga kalau mungkin ngandelin air air TP segala bisa dua-tiga hari baru penuh kan ya saya perlu mereka teman-teman banyak bilang kenapa gak pakai air tanah nah jadi kalau disini di Jakarta aku rasa air tanah harus ada izinnya untuk gali sumur lagi ya untuk penggalian sumur ada regulasinya lagi penggunaan pengelolaan air tanah yang ada di Jakarta doang atau dimana yang aku tahu di Jakarta ya tapi Tangerang sudah mulai sih oh gak tahu lah pokoknya yang aku tahu disini karena waktu itu sebelum aku lakukan semua hal ini pasti sudah aku cross-check-cross-check semua segala macam yang merujung bahwa permintaan izinnya sulit begitu udah dapet izinnya belum tentu kita dapet mata air yang sesuai dengan kita mau dan penggunaannya juga harus dipatasi karena semua itu dalam kontrol dan dalam aturan yang jelas jadi kita anggap itu kita lupakan lah makanya kita lebih instant lebih instant ya pakai seperti ini air tanah air tanah tinggal 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 bor aja tinggal bor aja cuma satu labor dendanya gede serius ya ya kalau gak izin ya pasti ada dendah ada dendah ya memang udah ada aturannya jadi memang air tanah untuk di wilayahku pribadi aku bicara wilayahku aku gak bicara wilayah orang itu tidak sembarangan dan ketat sekali wilayah sini karena gak tahu disini ada WTP-nya supaya WTP-nya kepakai enggak juga memang sel-sel Jakarta begitu oh gitu ya DKI tapi Tangeran gak tahu enggak enggak semuanya semuanya DKI itu memang regulasinya udah ada dan gak bisa sembarangan ya kurang lebih kayak gitu lah teman-teman jadi kalau teman-teman ikuti video ini dari awal sampai akhir tambah di skip-skip harusnya akan jauh lebih mengerti dan akan jauh lebih bijak untuk bisa menikapi dan menanggapi video yang kita buat ini kita buat video semua ini supaya kita sama-sama belajar teman-teman juga pasti ada yang menggunakan tapi itu kalau dibilang kalau aku pribadi gak mau ungkap ini aku bilang ini gak gak mati aku gak mau blow up inilah ini gak mati aku bilang aku jual bisa kan dan gak buruk orang melihat ikanku mati terus enggak lah kalau memang mati yang ngomong mati ini kan disini kan media buat edukasi buat belajar jadi apa adanya sampaikan lah jadi apa adanya kejadian oh ini kayaknya layak untuk aku bagikan dan jadi pembelajaran kita bersama jadi kita pelajari gitu oke jadi gitu teman-teman nanti kita lihat projek kita bersama Fredia Kuateng ke depan ya oke udah siap siap ini satu hal yang baru lagi buat lu ya jadi kita gas ya ya jangan lupa untuk berikutnya jangan vlog dan jangan subscribe dan share setiap video yang kita buat supaya semangat balik orang-orang kita oke sampai jumpa sampai jumpa di video selanjutnya bye Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati